wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin alaih afdulus salatu atumut taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan inilah yawmiddin, amma ba'ad Allah manfa'ana bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una, wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin kemarin masih sampai muqaddimah yaitu terakhir, wa basadolahum min fa'idil minnati ma'jarat bihi fi aqdarihi ilqismah, jadi sudah kita terangkan bahwasanya semua orang di dunia ini atau semua makhluk yang ada di dunia ini punya fadilahnya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing, punya apa jenisnya keutamaannya masing-masing dan itu sudah di atur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kayak zidna ni ku pekok tapi lah pekok tapi sukeh misalnya, ya itu fadilah itu, jadi itu itu yang dianugerahkan Allah kepada si zidna kaya duit tapi orang kaya akal itu semuanya ada fadilahnya masing-masing, makanya kemarin juga disampaikan di antara di antara kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, ini ada satu kenikmatan yang besar yang diberikan kepada hamba-hambanya kemarin khulaq al-khalqa itu yang diberikan rahmatan 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 kerana kerahmatan kasih sayang rahmatan kerana kasih sayang dan di antara nikmat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah diberikan kepada hamba-hambanya Allah itu semuanya yaitu kata beliau di antara kenikmatan tersebut Allah mengutus Rasulullah Allah mengutus baik-baik makhluk Allah mengutus seagung-agungnya hamba kepada para makhluk rahmatan sebagai bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala soalnya kalau tidak ada Rasulullah kita tidak tahu kalau Allah itu sayang sama kita itu beliau datang untuk menjelaskan beliau datang diutus untuk memberikan keterangan yang lebih bahwasannya Allah itu seperti ini Allah seperti ini seandainya ada kanji nabi kira-kira manusia hidup di dunia ini bertuhan apa enggak mungkin enggak ya mungkin enggak mungkin mungkin maka saya mengatakan makanya makanya kanji nabi itu datang sebagai penjelas salah satunya rahmatan dan juga sebagai bentuk kasih sayang kasih sayang jadi kerauhannya kanji nabi itu harus kita song-song harus kita senangi makanya kemarin juga sempat dibahas dulu pelajaran kanji nabi diperingati maulid padahal secara ulama secara umum mengatakan tanggal rolas maulid itu tapi tanggal rolas maulid juga maulid kenapa kanji nabi justru yang maulid yang diingat ingat karena beliau itu rahmatan antara sedih dan bahagia mana yang harus didahulukan bahagia yang dulu bahagianya dulu apa segalanya dengan kasih sayangnya Allah dengan dua hal tersebut hendaknya mereka saling berbahagia jadi ini kemarin dibahas antara musibah yang kita terima dengan kenikmatan yang kita terima makanya kenikmatan makanya patut juga ketika dapat musibah kita bisa ngomong Alhamdulillah boleh kalau dipikir menikmatnya kita bisa mengenal Rasulullah dan kita yang paling kita syukuri itu iman kepada Rasulullah kenal-kenal tapi nerak iman mus pro kayak Abu Jahal kenal kanjir nabi kenal betul kanjir nabi itu seorang nabi tahu dia karena gengsi mus pro mending kayak awak diwira kenallah tapi iman terima tergantung 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 iradatuhul azaliyyatu apa sifat 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 iradah sifat iradai kusti Allah kan azal iradatuhul azaliyyatu apa sifat iradai kusti Allah kan azal bi khalqi hadal abdi kelawan nyipta akik lah hamba nabi bi khalqi hadal abdi kelawan nyipta akik lah hamba al mahbubi kang di cintai al mahbubi kang di cintai ini sudah mulai membahas tentang sifat jati dirinya rasulullah walaupun masih mukaddimah kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu kusti Allah itu punya sifat sifat-sifat dua buluh yang wajib kita imani wujud kita itu sudah di sudah di formulasikan dirumuskan oleh al-imam al-asyari jadi kalau gak gak apal ikki gak apal sifat rung puluh berarti iman urung iman temenan urung islam temenan kemungkinan masih bisa tergoyahkan makanya ada beberapa ulama mengatakan orang orang takut saya itu berarti cek kafir itu imul barohin kan cek kafir berarti hati-hati sampai ini khususnya bocil-bocil ini cek kafir-kafir kafir kalian kafir belum Allah menciptakan itu ada kehendak sampai harap maksud harap mangan harap mangan maksud harap apa harap mangan gak jarak mangan ini keturun mungkin keturun gak jarak keturun walaupun bahasanya keturun tapi jarak jarak mangan aneh orang jarak sinaw menang tapi orang jarak untuk biji satus mungkin orang jarak orang jarak bisa garap itu mungkin modelnya ping-pingan bisa jadi satus karena hoki kita sebagai makhluk ma'wan kita sebagai makhluk ma'wan ketika mau menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu pun punya sifat iroh iroda apalagi Allah tapi irodah Allah dengan irodah banyak kita berbeda kalau kita ter terkepung atau masih terbatas sifat irodah kita dan semua sifat-sifat kita terbatas terbatas oleh waktu oleh keadaan situasi dan kondisi ini lagi kering tapi ayam sampai merasa irodah irodah ini pangan Allah subhanahu wa ta'ala juga hampir sama cuman dalam hal tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tidak bisa dibatasi oleh zaman tidak bisa dibatasi oleh apapun karena Allah itu super mutlak wujudnya super mutlak irodah super mutlak nah tapi disini dikatakan sifat irodah nya Allah jadi kehendaknya Allah yang azal kenapa disebut azal karena semua yang muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ingin berarti sudah ada berarti kan keinginan kita berangkat dari adam tapi keinginannya Allah tidak berangkat dari tidak ada benar-benar sudah ada itu ya keinginannya Allah yang azal yang kodim keinginannya Allah kehendaknya Allah yang kodim itu tergantung pada tergantung pada penciptaan makhluk yang dicintai ini siapa kan jen nabi Allah itu ingin krono-krono kan jen kan nabi paham jadi kasarannya seperti itu keinginan keinginannya Allah itu tergantung pada wujudnya makhluk ini seandainya kan jen nabi tidak wujud apakah Allah ada keinginan ya mungkin keinginan tapi tapi mungkin tidak tercipta kita semuanya paham jadi saya ulangi lagi dalam menciptakan alam seisinya dalam menciptakan dunia ini seisinya itu tergantung dengan wujudnya siapa kan jen nabi muhammad s.a.w sering kita mendengar laulaka laulaka lama kholak tul aflak ya sering dengar hadis walaupun maudu ini palsu tapi maknanya suahi seandainya bukan karena kamu wahai muhammad lama kholak tul aflak maka aku tidak akan pernah menciptakan alam antariksa 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 planet termasuk planet aslinya dari planet itu sudah di planet lain terkoneksi di planet bumi planet namek dan planet planet yang lain jadi alam semesta seisinya itu tergantung pada wujudnya kanjin nabi atau tidak tapi di dalam kitab mungkin bisa ambil kitabnya al-imam ibn asakir tarikh ibn asakir itu ada riwayat ya muhammad ya muhammad laulaka ma kholaktu adam wahai muhammad kalau bukan karena kamu aku gak bakal menciptakan siapa nabi adam dan ini saya saya apa ambilkan juga dari kitab Al-Khoso'is Al-Kubroh Al-Khoso'is Al-Kubroh ada sebuah riwayat bentar bentar Rasulullah itu suatu saat pernah ditanya pernah ditanya ya Rasulullah Gusti Allah ini kan jadi konco jagungan Nabi Musa dan Nabi Isa diciptakan karena tiupan dari Malaikat Jibril artinya nabi-nabi yang disebutkan itu punya kelebihan terus dan Gusti Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih kemarin sudah kita bahas panjang lebar perbedaan antara Habib dan Gusti Allah memilih Nabi Adam sebagai contohnya atau akal cikal bakalnya wujudnya manusia terus ditanya jendengan dikasih keistimewaan apa sama Gusti Allah terus bingung jawab Nabi Ibrahim bingung jawab kemudian Jibril kemudian kepean kemudian Malaikat Jibril turun kemudian Jibril mengatakan Allah menjawab menjawab pertanyaan yang tadi kamu dikasih apa sama Allah seandainya aku mengambil Nabi Ibrahim menjadi Khalil maka aku jadikan engkau kekasih kemarin sudah panjang lebar perbedaan antara Khalil dan Habib dan seandainya aku di bumi chattingan sama Nabi Musa chattingan Nabi Musa posisinya di mana di bumi maka aku juga ngobrol sama kamu di mana di langit langit sama bumi sampai langit jelas sampai langit karena pengguninya gak ada model-model pengguninya bukan orang yang kurang semuanya gak ada semuanya kurang kan di bumi banyak kekurangan paling kelebihan badan kelebihan gobloknya tapi kalau di langit itu orang malaikat bahkan setan-setan pun ketika mau ke atas pun tidak ada yang diperbolehkan untuk masuk mantan malaikat itu Iblis jadi kalau aku ngobrol Musa di bumi aku ngobrol di langit dan seandainya aku menciptakan Nabi Isa dari tiupan Ruhul Kudus ketahuilah bahwasannya aku telah menciptakan namamu menulis jenengmu menuliskan namamu sebelum aku menciptakan semua makhluk di bumi ini atau semua makhluk di alam semesta ini jarak 2000 tahun jadi jenengkan jeneng nabi was ono disi makhluk hidup seisinya terus walakad wakti tafiz sama ima di'an lam yatihuh ahadun ba'daka dan sesungguh kamu sudah pernah menginjak di langit yaitu sebuah tempat yang tidak pernah diinjak oleh makhluk sekalipun yaitu ketika peristiwa Israq Mi'raj arash mustawa rof-rof dan sampai pada akhirnya ketika jibril malika jibril munggah 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 wani selevelnya malika jibril munggah jadi mumprit jadi mumprit dikatakan namamu saja sudah aku sebut 2000 tahun sebelum terciptanya para makhluk dan kamu juga mencapai tempat tertinggi di alam semesta ini munggah makanya ada ada peci terompah terompah yang biasa kita pakai itu kan peci model sandali kanjin nabi itu kenapa filosofinya diambil dari cerita Israq meros kanjin nabi ku suwan gusti ala jik sandalan padahal awak demikah melebih masjid teroleh sandalan awak demikah melebih masjid teroleh sandalan tapi kanjin nabi dekan duur sendal melebih suar sandal sendal sendal daripada kue sendal lebih mulia daripada kita sendal lebih mulia suwan gusti ala sandalan itu menjadi filosofi yang diambil orang-orang sufi itu menandakan semua hal yang berdampingan dengan rasulullah bersentuhan dengan rasulullah itu pasti mulia senajan sendal lawak dia pernah nanya sendal nabi bentuk sendal nabi karena bentuk terompah yang ada di peci kita itu adalah bentuk terompah nabi yang sudah sampai ketemu gusti Allah level ketemu gusti Allah level ketemu gusti Allah kapan-kapan adam kalau seandainya aku sudah memilih adam sebagai manusia pilihan maka ketahuilah kamu yang akan menjadi pamungkas para nabi lakon itu atau keri keri lakon itu 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 penentu kamu adalah lakon terakhir atau pemain terakhir tetapi yang menjadi menjadi penentu dari akhir cerita para nabi dan rasul avatar itu selesai di kanjeng nabi paham ya jadi masih nabi adam nabi adam sudah dipilih menjadi manusia pertama menjadi inti sari dari cerjiptanya manusia tapi kanjeng nabi menjadi lakon terakhir nabi jadi adegan para nabi dan rasul yang paling terakhir itu yang paling ditunggu lakon ya bintang apa bintang tamu pemain pemain aktor yang paling ditunggu tunggu bukan pemain pemain figuran pemain utamanya itu paham jadi sampai meresapi arti khotamul ambiya wal mursalin maksudnya lakon jadi ada nyanyian khotamul ambiya wal lakon terus dan aku tidak pernah menciptakan satu makhluk pun walaupun namanya juga akram walaupun namanya akram tidak ada pernah makhluk yang lebih mulia di sisi itu kecuali itu adalah Muhammad dan itu setelah itu banyak sekali beliau Allah menyebutkan sebuah istilah sebuah istilah untuk untuk apa Al-Qadib itu nama dari salah satu nama pedangnya Kanjin Nabi terus apalagi juga nama salah satu jenengi tongkatnya Kanjin Nabi terus ada walhaji wal umrah itu diberikan kepada Kanjin Nabi syahrul ramadhan itu diberikan ke Kanjin Nabi wal syafa'ah dan syafa'at semuanya itu milikmu dan bahkan nanti aras itu akan bernaung sumbernya dari kamu dan mahkota puji yang terpuji itu terpasang di kepalamu jadi saya sudah menerangkan kenapa Rasulullah itu membawa liwa ulhamdi membawa banji banji yang berisikan pujian karena di akhirat nanti di kiamat itu bukan Pak Hamdi di gendero jadi artinya Rasulullah itu satu-satunya makhluk yang berani memuji Allah ketika sedang murga murga murganya ketika Allah sedang sedang godopnya lagi nesu-nesu wani memuji wani ngebek ngebek itu teman teman orang bakal bisa sampai aku nesu juga juga kira-kira ya agus tigus asing sedang murga kemudian suasana mencair berubah suasana hati perasaannya Allah bagaimana ketika dipuji sama kekasihnya senang akhirnya fokus sama Rasulullah kalau sudah seperti itu kan nanti syafaat lu meber kabe makanya betul dikatakan asyafaatul uzma itu milik Rasulullah dan bisa dirasakan semua umat karena yang berani memuji dan yang pantas memuji Allah saat itu kondisi nabi mungkin tidak ada dalam skrip tidak ada dalam skenario itu skenario kita di akhirat kelelap keringet kelelap krono KFC mungkin KFC itu rasanya shuchat ok pokoknya suasana kita banget semua manusia itu takut kake tidak ada dalam skenario itu kita sempat gombalin Gusti Allah, aku gak sempat. Karena wani-wani gombali Gusti Allah, dikecek malah, kan? Singgisah mengganjeng kanjir Nabi. Makanya betul, ketika suasana sudah mulai mencair di kiamat itu, safaat yang diminta kanjir Nabi itu bisa dirasakan semua orang. Karena yang bisa mencair suasana siapa kanjir? Kanjir Nabi. Ketika misalnya Muhammad, ketika Muhammad, disampian Muhammad dan murah-murah suasana mencair itu bisa dirasakan siapa? Semua yang saya marah, marahi semua yang ada di majlis. Paham ya sampean? Kemudian, diantara kemuliaannya kanjir Nabi, dan aku telah mencandingkan namamu dengan asmaku, maka setiap tempat ketika aku disebut namaku disitu, pasti disitu juga ada namamu Allah Muhammad. Maling patah segitu. Gandingannya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah akram, orang masuk belas. Mereka masih pasok itu, Pak Hamdi, akram ini masuk. Terus, ini, dan menjadi dalil adalah, dan sungguh aku menciptakan dunia dan penghuninya. Untuk memperkenalkan, mendiskripsikan kemuliaanmu dan keagunganmu di sisi, di sisiku. Walau laka ma'kholak tu dunia, kalau bukan karenamu, aku tidak akan menciptakan dunia. Ini yang menjadi salah satu dalil dari para ahli sufi atau ulama-ulama ahli tasawuf yang mengatakan konsep Nur Muhammad, yang mempercayai konsep Nur Muhammad. Artinya, kehendak Allah untuk menciptakan alam dunia seisinya itu tergantung dengan wujudnya kanjir Nabi. Tergantung dengan adanya Nur Nur Muhammad. Seandainya tidak ada Nur Muhammad, ini kita kasih skenario lain. Seandainya tidak ada Nur Muhammad, kita juga tidak bakal ada. Kalau Arab lahir, di rencana. Maksudnya, adanya kita di dunia ini bisa muncul, itu termasuk perencanaan kehendak Allah yang dibarokai oleh siapa? Wujudnya kanjir Nabi Muhammad s.a.w. Pun. Terus, masih ada banyak dalil-dalil yang lain yang masih bisa dijadikan referensi kenapa kanjir Nabi, kenapa Allah s.w.t. kehendaknya itu tergantung dengan wujudnya kanjir Nabi. Fanta syarat mongko sumebar. Fanta syarat mongko dati sumebar. Atha rusyarofihi opo piro-piro labet kemuliaane kanjir Nabi. Atha rusyarofihi opo piro-piro labet kemuliaane kanjir Nabi. Al-Mahbub ya. Hadal abdul mahbub. Atha rusyarofihi opo piro-piro labet kemuliaane hadal abdu. Fi awali misyahadati indalam piro-piro alam kang iso ditingali. Fi awali misyahadati indalam piro-piro alam kang iso ditingali wal-guyubi lan piro-piro alam kang gaib. Wal-guyubi lan piro-piro alam kang gaib. Kemudian bekas-bekas efek dari kemuliaannya kanjir Nabi kata bila intah syarat. Kan tadi dikatakan kanjir Nabi itu diutus sebagai rahmatan nil alamin. Untuk sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada semua alam semesta. dan itu diwujudkan betul atar syarafi. Kemudian kata kata beliau segala efek yang muncul dari kemuliaannya kanjir Nabi itu tersebar di dua alam yaitu alam yang terlihat maupun alam yang alam syahadah yaitu alam akwan al-zahirah yaitu alam yang bisa dirabah dirasa di kita ini alam syahadah tapi kalau alam al-guyub itu macam-macam memang ada alam jin juga termasuk dan termasuk alam al-arham juga alam al-guyub kita kan sebelum lahir di dunia kita di alam rahim bahkan di alam arwah itu goib jadi kita syahadah cuma sekali kalau tidak salah dan nanti di akhirat yang kedua setelah sebelum di dunia berarti kita goib di alam arwah goib di dunia alam syahadah muncul habis itu nanti di barzah goib mana yang akhirat baru muncul lagi jadi dua kali lebih banyak alam goib jadi kita termasuk orang-orang yang bangsa goib yang dimunculkan bangsa goib yang dimunculkan dilahirkan kalau manusia mungkin bisa merasakan kemuliaannya rasulullah bisa merasakan rahmatan nilalaminya ganjen nabi dan itu bisa sampai lihat di siroh bahkan sampai sekarang pun barokai solawat barokai mocom maulid pun banyak orang yang kabul hajat jadi kabul hajat itu berarti rak maulidan jadi itu bentuk bentuk akhtarusharavi bentuk salah satu efek dari kemuliaannya ganjen nabi jadi karena ganjen nabi itu mulia kita hajat tawasul ganjen nabi kobul kita baca solawat disembah dani kusti kusti Allah itu bisa kita rasakan tapi mungkin pertanyaan alamul guyuk bisa merasa apa rahmatan nilalaminya ganjen nabi apa enggak justru nanti di barzah kalau di alam arwah sudah jelas arwah-arwah kita itu tercipta dari nurnya ganjen nabi tapi di barzah itu justru juga ada ada yang ada apa perkataan man nabi nabi yuka pertanyaan soal kubur man nabi yuka jadi redaksinya itu nanti bukan man nabi yuka redaksinya nanti di alam barzah itu ketika malaikat datang itu bukan man nabi yuka saya apa nabimu kepenak jawabannya justru nanti yang datang di alam barzah itu ya ruhani hanya ganjen nabi betul jadi takonan malekat man hadir rojul ini sobo ini sobo ini tak kenal bahaya makanya kalau orang-orang yang mu'min orang-orang yang paham di alam barzah itu kerosok banget masih orang 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 paham tidak tahu tapi kan dia oh ini mesti ganjen nabi gak ada orang yang ganteng gak ada orang yang ganteng gak ada orang yang padang kayak gini karena sudah bawa ilmunya dari dunia makanya pertanyaannya besok besok bukti 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 itu pertanyaannya man hadir rojul aku man nabi yuka nanti kalau ada yang mengatakan man nabi yuka silahkan di share teman-teman lewat grup WA lewat grup WA mimpi jadi bukan man nabi yuka itu enggak kalau man nabi yuka gampang tapi man hadir rojul yang repot kan orang-orang orang-orang tahu ketemu tapi senajar orang-orang tahu ketemu kan kita pernah pernah tahu oh ini kanjen nabi itu seperti ini oh kanjen nabi itu ganteng oh kanjen nabi itu bercahaya pasti itu rasulullah makanya apa namanya efek dari kemuliaannya kanjen nabi itu bisa dirasakan betul nanti di alam barzakh dan efek kemuliaannya kanjen nabi juga itu luar biasa bagi orang-orang yang di alam barzakh wang-wang mengutip dawanya banyak orang yang mencapai makam kewalian atau banyak orang yang jasadnya utuh ketika sudah meninggal itu bukan karena dia ahli koran bukan karena dia ahli sholat pengindah tapi justru karena dia ahli sholat sholawat mahabbahnya kepada kanjen nabi itu memang terbukti betul jadi singgawak diwira iso ngaji minimal-minimal ahli sholawat sholawat sedino 500 gampang karena dikatakan al-iqtaru minah sholawat memperbanyak sholawat itu minimal 300 500 gampang 500 gampang oh ratif hinduan ya biasa basa udhan ya biasa masuk selawat 500 angel selawat 500 sebagian sudah biasa insyaallah 1 menit 100 bisa jadi itu al-iqtaru wal-guyub juga nanti di akhirat apalagi di akhirat bentuk bentuk apa efek dari kemuliaannya kanjen nabi itu bisa dirasakan semua makhluk khususnya ketika shafa'atul uzman fama ajallah mongko bingung mana bukawo bukawo akungi kaya opo akungi fama ajallah hadhal manni mongko kaya opo akungi ikilah anukrah fama ajallah hadhal mannal ladhi fama ajallah hadhal mannal mongko kaya opo akungi ikilah anukrah alladhikan alladhikan takar romakang paring takar romakang misparing bihi kelawan alladhi almannan usapa kusti Allah dat kang moho paring almannan almannan kok almannan almannan usapa dat kang moho paring wama wama a'azhamal lankoy opo akungi hadhal fadla opo ikilah kamulyaan hadhal fadla opo ikilah kamulyaan alladhikan alladhikan baruzah kang was lahir opo alladhi baruzah kang was lahir muncul opo alladhi min hadratil ihsan saking ngarsani kusti Allah dat kang moho gawih kebagusan min hadratil ihsan saking ngarsani kusti Allah dat kang gawih kebagusan muncul ing dalem bentuk apa suratan ing dalem bentuk orang in dalem foto suratan ing dalem bentuk kamilatan kang sempurna kamilatan kang sempurna zuharat kang lahir opo surah zuharat kang lahir opo surah fi heikal ing dalem awak heikal itu ibarat bangunan itu kerangka paham ya dalam awak fi heikal ing dalem awak mahmud puji maka kata beliau betapa agungnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diberikan kepada kita yaitu pemberiannya berupa anjir nabi muhammad jadi anjir nabi itu pemberian yang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dan ketika juga betapa agungnya kemuliaan ini yang mana berasal dari min hadrat ilih dari Allah yang memang dat maha memberi dan keagungan ini muncul dalam bentuk suratan kamilah dalam bentuk gambaran yang sempurna khususnya zuharat fi heikal mahmud penampakannya di dalam tubuh yang indah yang dipuji karena kanjir nabi itu sifatnya nur sifatnya cahaya sudah terpuji dibentuk dalam bentuk yang terpuji gak mungkin kanjir nabi itu salah awak melebuni ini awak jilbur mungkin kan jilbur bukan awak yang terpuji jadi gak bakal salah server aku kini muhammad misalnya orang-orang percaya jilbur gak ganteng kok ngaku-ngaku muhammad misalnya seperti itu aku kini nur muhammad ada dalam diri saya orang-orang percaya nur muhammad bentuk aneh nur muhammad itu suci nur muhammad itu keren mesti ketika dibentuk dalam bentuk manusia juga dalam bentuk yang keren gak mungkin salah dan yang paling keren yaitu dalam bentuk manusia makanya kanjir nabi itu nyawani kok malekat tapi awak ya awak menusa makanya ceritanya kan kanjir nabi itu bercahaya dan macam-macam kurang sisi fatah atlorod mongka dadi wangi fatah atlorod mongka dadi wangi bi wujudih kelawan wujudih apa ini surah fatah atlorod mongka dadi wangi bi wujudih kelawan wujudih surah agnaful wujudih apa sekabiani alam kang wujud agnaf karena fun posisi jadi yang kersakabian agnaful wujudih apa sekabiani alam kang wujud watah watah razzat lan maes maesi apa surah watah razzat lan maes maesi apa surah burdal awal mi ing sekabiani alam kang din umpama aki kaya jubah 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 alam wujudih watah razzat lan maesi apa surah burdal awal mi ing jubah piro piro alam bitiro zittag rimi kelawan apa jenengi apa itu sulaman sulaman kemuliaan bitiro zittag rimi kelawan sulaman kemuliaan karena kemuncalanya kan jenabi ini adalah sebagai rahmatan nilalamin pasti mempunyai efek yang sangat besar bagi alam semestasi isinya bahkan alam syahadah merasakan semuanya ini diibaratkan ibaratnya kan jenabi wujudnya kan jenabi seakan-akan kemunculannya kan jenabi ini mengharumkan seluruh sisi dari kehidupan semua alam baik alam syahadah maupun alam kuyub artinya alam syahadah ini seakan-akan wangi seakan-akan mulia itu karena siapa karena wujudnya Rasulullah dan alam-alam pun seakan-akan jika alam itu punya baju punya jubah itu sulam kan anak-anak baju mau ngangger kain-kain dibleng kan elak kain putih dibleng tapi ini diibaratkan seakan-akan kan jenabi itu wujudnya itu adalah yang memberikan keindahan yang memberikan hiasan pada baju yang dipakai oleh alam jadi alam itu indah karena adanya Rasul Rasulullah seandainya alam itu ada tapi gak ada Rasulullah akan indah apa gak suargo suargo itu bisa api bisa menyenangkan itu karena Allah dan Rasul Rasulullah makanya ada cerita Ja'far At-Toyyar ketika beliau kapundut kapundut kenapa disebut At-Toyyar soalnya ini mahbur kapundut dalam sebuah peperangan beliau sudah di suargo sampai suargo cerita ini wong syahid sudah sampai suargo suargo linga suargo misalnya bayangnya sampai mati syahid widodari serak berkataan pikirannya kan ini suargo linglong ya Allah kanji Nabi yang pudi kanji Nabi belum kanji Nabi yang pudi ya ini meneruskan risalah kalau tak mampir sekedar pengen kepanggil Nabi suargo sepini ini suargo kok bosni suargo bosni lagi ku akhirnya datang dalam keadaan punya sayap Jafar Atoyar terkenal dengan Sayyidina Jafar Atoyar ketemu kanji Nabi kanji Nabi kanji Nabi senang sudah punya sayap bisa mabur diiring orang malekat ternyata tidak apa orang malah seperti ini suargo bosni atau yang ingin suargo suargo banget dari padahal suargo bosni jadi suarga itu bosan kanjin Nabi apalagi alam semesta tidak akan indah kalau tidak ada Rasulullah makanya kemunculannya kanjin Nabi itu kemunculannya Rasulullah itu menjadikan dunia seisinya itu menjadi indah kalau bukan ada Rasulullah dunia tidak akan menjadi indah Allahumma salli wa sallim ashrat wa sallati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin irra'ufir rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih wa allahu alamu bisau